Intro Terdietan Modera TV berbagi aktivitas dilakukan para siswa untuk mengisi liburan sekolah. Selain berpergian ke tempat wisata, mereka juga mengisi liburan dengan bermain permainan tradisional. Salah satunya permainan selodor. Selain membangun interaksi sosial, permainan selodor juga mengurangi dampak negatif, kecet. Beginilah suasana keramaian dan keseruan permainan selodor, salah satu permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak. Permainan ini dipermainkan oleh 4 orang, guna mempertahankan pertahanannya agar tidak direbohkan oleh lawannya. Permainan tradisional yang mengasah kekompakan dan ketelitian ini mulai jarang dimainkan oleh anak-anak. Sebab banyak anak-anak yang mulai menggandrungi jajet dan menjadi pribadi yang antisosial. Salah seorang anak Resi menuturkan, baru pertama kali bermain selodor. Selama bermain, Resi merasa senang dan terhibur karena bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman sebaikannya. Sementara salah seorang warga Wilvia mengaku, permainan tradisional ini sudah banyak dilupakan oleh masyarakat, khususnya para anak-anak. Permainan tradisional seperti ini dinilai telah tergerus oleh permainan-permainan modern seperti game online dan lainnya. Adik-adik kita yang tinggal dasar itu sudah mulai asli dari permainan tradisional. Mereka seharusnya suka main game yang ada di masing-masing. Sehingga bahkan mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk bermain dengan teman-teman di luar rumahnya. Mereka sudah lebih asing dengan game yang ada di masing-masing. Di harapkan pula, di setiap sekolah dasar wajib diadakan ekstra kulikuler permainan tradisional. Sehingga setiap anak terus belajar berinteraksi sosial dengan baik. Dari Semenep Nurhalis, Madura TV melaporkan.